Intro Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat, setelah cukup sukses dengan pesawat H24 Maruf di awal tahun 1960-an India terus melebarkan industri dirgantaranya Salah satunya adalah pesawat tempur Hal Tejas yang menjadi pesawat tempur kedua buatan negeri Bollywood tersebut Pesawat tempur bermesin tunggal ini dibuat untuk menggantikan MiG-21 yang sudah menua Tejas telah melakukan uji coba terbang perdananya pada 4 Januari 2001 Empat tahun kemudian, barulah pesawat ini resmi masuk dinas militer Pesawat berkursi tunggal ini mampu melesat dengan kecepatan Mach 1,6 atau sekitar 1.900 km per jam Untuk jarak jangkauannya mencapai 1.800 km Tejas dapat dipasangi rudal buatan Rusia, KH-59ME, KH-59L, K-959T dan rudal buatan India Brahmos Flying Dejas yang dibentuk pada 1 Juli 2016 menjadi skadron angkatan udara India pertama yang mengoperasikan Tejas Mark 1 Tejas juga dibuat untuk angkatan laut India Sobat yang mana mampu mendarat di kapal induk INS Vikran Dalam pengembangan Tejas, India ternyata dibantu oleh beberapa negara maju lainnya Seperti Amerika Serikat melalui perusahaan General Electric membantu dalam pembangunan mesin Sweden melalui perusahaan SAEB membantu piranti elektronik Perancis membantu dalam masalah avionik dan teknis recovery Dan Israel menyediakan sistem pembidik, radar AESA ELM-2052, sensor elektronik, sistem rudal, sistem navigasi helm digital, mounted display dan beberapa sistem lainnya India bahkan berani mengklaim nih Sobat jika Tejas lebih unggul dibandingkan dengan pesawat tempur buatan China Sebab Tejas dibuat dari struktur komposit karbon yang ringan Namun India tak menampik nih jika pesawat buatannya kalah saing dengan jet tempur buatan Rusia ataupun buatan Barat Media India memberitakan jika Tejas masih memiliki kemampuan jangkauan terbatas namun efektif untuk operasi pertempuran dekat Disebutkan pula nih Sobat jika Tejas hanya membantu di garis belakang bukan untuk menyerang kelas berat seperti jet tempur Sukhoi, SAEB Gripen ataupun The South Travel Selain digunakan sebagai kedaulatan negara, Tejas juga berencana dieksplor ke negara luar Tejas sendiri telah dibuat dua varian nih Sobat yakni Mark I versi dasar dan Mark II yang lebih canggih Sementara ini Tejas Mark II masih dalam tahap pengembangan dan siap diluncurkan pada tahun 2023 Mark II disebut memiliki badan pesawat yang besar nih Sobat Termasuk jangkauan tempur yang lebih jauh serta memiliki mesin yang jauh lebih kuat Lantaran dianggap mumpuni, di awal tahun 2021 pemerintah India memesan 83 unit Tejas Jumlah tersebut dibagi 73 unit untuk versi Mark I dan 10 unit untuk keperluan latihan Semuanya dijadwalkan akan dikirim dalam periode Januari 2024 hingga Desember 2028 Pengadaan Tejas dilaporkan memiliki nilai hingga 6,5 miliar USD Sobat Menurut Menteri Pertahanan India Raj Natsing, pembelian Tejas merupakan langkah awal menuju kemandirian Alutsista Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!